Dua orang anggota Ormas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan penganiayaan di sebuah kios buah di Jalan Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Ya, keduanya dalam kondisi mabuk saat melakukan pemerasan disertai penganiayaan kepada pedagang buah. Polaris Metro Jakarta Barat telah menangkap 10 anggota Ormas yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan disertai penganiayaan kios buah di Jalan Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Setelah menjalani pemeriksaan, polisi menetapkan dua orang tersangka yakni SA dan AM yang terbukti melakukan aksinya dalam kondisi mabuk. Sementara delapan lainnya tidak terbukti ikut serta dalam kejadian dan hanya dikenakan wajib lapor. Motif kedua tersangka melakukan aksinya karena kesal. Tuntutannya meminta uang sebesar 35 ribu rupiah tidak dipenuhi, namun hanya diberikan 10 ribu rupiah. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa batu konblok, lampu, flash disk yang berisi rekaman kejadian, dan beberapa baju para pelaku. Selain itu, polisi menjadik akan mendapatkan dua orang pelaku yang memang secara nyata dan jelas melakukan tindakan pengurusahaan terhadap barang dan fasilitas yang ada di toko buah tersebut, serta melakukan aksi pengaihayaan terhadap dua orang pemilik toko. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam pidana lima tahun pejara. Dari Jakarta, Mista Hulgani melaporkan. Melaporkan.